selanjutnya, untuk pencarior kita akan buat Dimenggob ini dari mulai pusing dulu ini bisa di set seperti ini sesudah itu, kita akan ambil edit polling kita adjust dulu segmennya, supaya lebih mudah pada waktu kita modeling dan detailing kita kecilin aja dulu kurang lebih gitu, terus kita break ke atas usahakan besar biar face-nya sama oke, setelah ini kita pakai polygon face ini translating kita akan lubangi, begitu juga pada bagian yang belakang ini depannya dulu aja supaya waktu kita mau extrude lebih gampang ini kita delete aja, delete keyboard selek lagi ini juga seperti itu langsung aja delete keyboard ini belakangnya kita select yang ini langsung oke, ini ini mudah langsung seperti itu sedikit saya zoom supaya waktu kita extrude posisinya pas seperti itu dan setelah kita extrude kita tarik sesudah ini karena ini belum kita bisa langsung seperti itu ya, oke kalau sudah, pastikan startexnya tidak ada yang double silap aja, sungguhnya lalu weld ya, ini bisa ditambah 0,2 oke seperti itu ya oke, kalau ini sudah ada bagian atasnya sedikit ornamen oke, seperti itu ya, sesudah itu bagian sisi sini edge-nya ya dan sini oke kita jump for sedikit gitu ya ini kita kasih dua segmennya gitu atau tiga makin banyak otomatis akan makin smooth ya oke terus kalau sudah di bagian bawah akan kita split lagi ini bagian tengahnya kita bisa pakai apa namanya slice plan kita bagi dua dulu slice terus dia prediksi ini ini lebih merata oke seperti itu ya oke dan kalau ini sudah kita bisa ini ini saya hide dulu supaya modelingnya lebih gampang gitu ya ya nah ini bagian bawahnya mungkin kurang panjang seperti itu terus sisi ini kita extrude ke depan seperti itu oke sekali lagi oke sesudah itu bagian ini akan kita sambung jadi kita delete dulu habis itu dari sini kita extrude sisi selanjutnya habis itu kita gabung vertexnya seperti itu ini ini kita luntukkan sama kita aktifkan dulu plannya supaya kita tahu jaraknya seperti itu oke udah kalau ini sudah kita tinggal nanti set bantuan kursinya ini saya buat hitam dulu gitu ya oke udah kalau sudah yang pertama ini kita select oke ini dari edit poly kita akan buat sandarannya lebih lebih lengkung ke belakang lebih soft untuk sandaran kita bisa dua kali band yang pertama untuk bagian atasnya dulu kita masukin lagi band oke seperti itu nah ini band centernya kita turunkan pas disini seperti itu mungkin ini cukup 45 derajat oke seperti itu ya oke kalau ini sudah ya ini sudah kita lanjutkan dengan mass select untuk menseleksi bagian ini supaya lebih lentur ya ini gitu udah terus dalam keadaan masih aktif selectionnya masukkan band lagi mungkin kita bisa set sama band centernya kita bisa turunkin sedikit taruh agak di tengah seperti itu limit efeknya oke begitu ya ini masih bisa saya rasa lebih turun lagi terus ini masih bisa di bawah kali oke seperti itu dispo nya juga kita beser ke tengah benar-benar ya center nya kita kan lihat center benar-benar sehingga pas kita buletin ke 20 seperti itu ya oke kita tutup pakenya select lagi lalu selectionnya kita cabut baru di aktif oke selanjutnya kita cuma perlu bantal disitu kita caro pakai box sudah kita snap aja supaya posisinya tetap pindah oke kalau ini sudah kita bisa langsung posisikan dia terus lab bar nya lebih 20 ini juga kurang lebih 20 kurang ya 19 seperti itu dan terus saya masukkan edit poly untuk edit dan saya smooth buat smoothing oke kalau sudah saya balik lagi ke box dulu untuk menambahkan bunyi ini supaya bisa lebih kotak lalu ini seperti itu oke oke dan terus kita edit poly untuk adjust seberapa ya malik ini juga kita kemudian seperti itu terus smoothing oke oke saya rasa ini cukup integration nya saya bikin supaya lebih smooth lagi ini kita hitamkan setelah hidup kalau ini sudah tinggal material ya oke ini masih ada beberapa material dari yang lama kursi kita bisa buat yang lebih yang baru oke yang pertama ini kita ambil slot untuk kita kasih physical material ini pertama terus ini ini juga ini juga semuanya kita ganti reset dengan physical material yang baru oke kalau ini sudah yang pertama ini dulu ya kita assign dulu terus yang kedua yang ini oke kita mau kasih dia yang agak berbeda tapi ini untuk pakai kayu yang agak lebih gelap terutama material template-nya kita rubah dulu ya disini ada beberapa ini funnish satin funnish wood ini oke ini bisa pakai ini ini kita pakai apa namanya tekstur fabric yang lain kita coba cari oh gak banyak kita bisa pakai oh ini open kita tampil yang dulu oke real world scale-nya kita lepas habis itu setelah match mode kita masukin UVW map ya ambil box kita lepas real world map size-nya nah ini ada watermark-nya untuk itu kita ke view image kita crop watermark-nya oke apply nah dia bilang gitu dan supaya gak ada stretch size-nya kita samain kebetulan ini 20 ini juga 20 inginya hang-nya juga 20 supaya sama seperti itu nah nah udah kalau udah kita lanjut yang ini oke ini image-nya dia pakai yang ini kita ganti image-nya nah kita pindah ini kita sendiri oke kita ambil wooden ya ampilin turn up sekarang kita cabut gitu ya ini kalau udah habis isi mapnya ini udah terus habis ini select terakhir kita pakai di sini dari ini jangan lupa arun-arun itu dicabut pilih ke box oke ini kelihatannya kurang works gitu ya karena memang kayunya kurang bagus teksturnya oke ini pun kita set ke 20 20 gitu udah kalau ini sudah ya kalau ini sudah kita akan mengembangkan teksturnya simple aja kalau ini udah rapih koordinat udah rapih bitmap sudah rapih output kita ke output pasang ke RGB gitu ya terus ini kita turunin supaya belum gitu ya kalau kita double click jadi makin gelap makin kita turunin makin gelap kalau kita terusin mungkin bisa jadi hitam material shaded material quitmap oke kalau kita cek render seperti ini ya begitu oke kalau kita lihat bagian bantalan kursinya terlalu kilap ini yang akan kita cabut disini kita bisa ke advance reflection kita cabut sehingga dia tidak akan terlalu kilap terus make sure aja coatingnya juga nol kita cek lagi oke ini ya lebih soft oke ini kita cancel kita coba lihat dari full preview oke gitu ya ini kalau ada pembatas disini ini biasanya teksturnya ada repeating kalau kita gak mau ada repeating atau kita mau repeating tapi tidak kelihatan ini bisa kita mirror gitu kita test seperti itu ya oh ini masih ada kalau ini masih ada sebaiknya ini kita perbesar ini kita kembalikan lagi terus ini kita perbesar aja oke 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 ya jadi gak terlalu kelihatan oke seperti itu ini kelihatannya kita masih bisa pergelap lagi oke kita cek ya oke kurang lebih seperti itu oke ini sudah saya buat guidance mejanya tinggal kita link mantelannya ini ke bangkunya oke sekarang tinggal bangku dan bantalan bangku dan ini apa kenyanya kursinya bisa kita di ticket rectangle rectangle itu kita hide atau kalau mau lebih among bisa di group dulu share oke kita coba 5 kursi kita bisa pakai tool ray kita pakai instant kita preview aja seperti itu ini kita perlu 5 ya ini kita geser ke samping oke seperti itu terus rotationnya di Z kita set ke 90 oke jadi dia berputar sendiri nanti setelah ini kita kan bisa langsung posisikan posisikan oke ini oke 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 terus ini saya mau beser ke sini aja saya pakai instant otomatis ini saya samakan aja posisinya terus saya taruh di sini seperti itu ini posisinya saya samakan sama ini terus saya taruh di depannya kurang lebih seperti ini oke oke ini saya lihat aja jadi kurang lebih seperti ini kalau kita urban render gitu ya oke ya tekstur kayu tetap ada walaupun jadi lebih gelap gitu kalau kita mau lebih terang itu kebalikan waktu menggelapin kayunya kita tinggal disini saja output enable color map RGB kita tinggal tambahin aja disini dikurvanya disitu bisa digeser kalau mau curve smooth juga bisa ini kita bisa double click perfie nya ada cukup terang atau kurang lebih mudah ini lebih terang lagi oke kurang lebih cukup kita test saja oke lebih terang oke kalau begitu kurang lebih seperti itu sesudah ini kita akan lanjutkan dengan video untuk meja dan lemari-lemari kecil disk kita terima 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 kasih.